Tapi ini kumisah ada kabar buruk yang menghampiri Timnas Indonesia U19 jelang laga pamukas kualifikasi Piala Asia U20 kontra Vietnam. Nah ini keeper utama Garuda Nusantara, Cahya Supriyadi, diragukan tampil karena cedera kepala. Di balik kemenangan Timnas Indonesia U19 atas Hongkong pada lanjutan kualifikasi Piala Asia U20 2023, terselip kesidihan yang harus dialami skuad Garuda Nusantara. Pasalnya sang keeper utama Cahya Supriyadi harus meninggalkan lapangan lebih cepat saat laga masih berjalan. Penjaga gawang asal Persija ini mengalami insiden serius, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Insiden tersebut terjadi pada menit ke-59. Cahya cedera setelah berbenturan keras dengan Rahmat Beri saat mengantisipasi serangan dari Hongkong. Kondisi terkini, Cahya dikabarkan sudah kembali dalam keadaan stabil. Namun tetap harus dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan CT Scan untuk melihat lebih jelas cedera yang dialaminya. Pada laga terakhir, Indonesia akan menjalani laga krusial kontra Vietnam. Tapi hasil imbang saja sudah cukup membawa Garuda Nusantara lolos ke putaran final. Baik Indonesia maupun Vietnam kini sama-sama telah mengoleksi 6 poin. Namun Indonesia masih unggul poin kedisiplinan karena memiliki jumlah kartu kuning yang lebih sedikit dari Vietnam. Tim Liputan melaporkan.